Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisan Sipilkada Kabupaten Labuan Batu Selatan Dengan agenda mendengar keterangan ahli dan memeriksa saksi pemohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Selatan Pihak terkait, serta mendengar keterangan bawah selu Ahli pemilu Nur Hidayat Sardini Dalam keterangannya kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto Menjelaskan bahwa selu nampaknya tidak bergerak Untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi Menurut Hidayat, penyelenggara pilkada seharusnya mewakili negara Sehingga selalu berada di tengah Tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Lebih lanjut Hidayat mengatakan Dimana ada KPU dan jajarannya Maka seharusnya disitu ada bawah selu dan perangkatnya Sehingga ada jawaban dari penyelenggara Terhadap setiap persoalan yang muncul Terkait dengan pelangganan terstruktur Sistematis dan masif Hidayat mengatakan Tidak selalu seorang petahana yang melakukannya Hidayat mencontohkan Persoalan dalam pilkada Kota Waring Barat Menunjukkan seorang petahana yang berkuasa atas jabatannya Belum tentu memiliki kekuasaan Untuk menggerakkan orang lain secara terstruktur Sistematis dan masif Sementara Ketua Bawasul Labuan Batu Selatan Ahmad Haji Dinharahat Dalam keterangannya menjelaskan Menerima laporan dari saksi pemohon Namun tidak sesuai dengan mekanisme pelaporan yang berlaku Selain itu Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Ada keberatan dari sejumlah saksi Di kecamatan Turgamba Dan kampung rakyat Terhadap keberatan itu Bawasul menjadikannya sebagai informasi awal Dugaan pelanggaran Dan telah dilakukan penelusuran Namun demikian Hanya ada satu yang memenuhi syarat Yakni adanya pemilih dalam DPT Namun berada dalam lapas Dan suaranya digunakan oleh orang lain Bawasul menjelaskan Telah memberikan rekomendasi Dan KPU menindaklanjutinya Dengan memberikan teguran tertulis kepada KPPS Ilham Riyadi Hendi Prasetya MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!